Halo semuanya, kita sedang menunggu beberapa menit ya sambil kita tunggu peserta yang lainnya dan kemudian kita akan segera mulai. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam, tergantung Anda bergabung dari mana. Kami senang sekali Anda hadir di sini, selamat datang di acara dialog seri webinar Land Dialogs yang diselenggarakan dengan Ford Foundation Tenure Facility dan khusus untuk webinar kali ini diselenggarakan oleh Tinta dan Waila atau Inisiatif Pemuda untuk Tanah di Afrika. Saya Lina, saya aktivis dan jurus strategi dampak dan distribusi dari If Not Us Then Who. Ini merupakan sesi dialog tentang tanah atau Land Dialog pertama tahun ini dan kita acaranya selama 60 menit. Tidak perlu khawatir, kita sudah meluangkan waktu untuk sesi tanya jawab dan kami akan perhatikan nanti, kami akan lihat kalau ada pertanyaan yang menarik, ya masuk dan kami akan coba meluangkan waktu untuk diskusinya. Jadi di balik series ini, kami ingin meningkatkan awareness tentang hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas tanah. Hak-hak ini merupakan persyaratan untuk mencapai tujuan nasional dan internasional seputar tata kelola hutan, keamanan pangan, mitigasi iklim, pembangunan ekonomi, dan HAM. Tahun ini akan diselenggarakan empat dialog tentang tanah atau Land Dialog masing-masing dengan topik yang berbeda. Sebelum kita mulai, saya ingin membahas beberapa aturan dasar. Yang pertama, webinar ini diselenggarakan dalam beberapa bahasa. Kita akan menyelenggarakan acara ini dalam bahasa Inggris dengan terjemahan simultan ke bahasa Spanyol, Perancis, Portugis, dan Indonesia. Kalau Anda ingin mengakses fitur terjemahan ini, silakan klik tombol Interpretation di bagian bawah layar Anda dan pilih bahasa yang diinginkan. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, webinar ini diselenggarakan selama 60 menit dengan sekitar 15 menit untuk sesi tanya-jawab. Kalau ada pertanyaan, tolong dituliskan di fitur Q&A, bukan di chat. Tapi silakan gunakan fitur chat untuk menuliskan nama Anda, organisasi Anda, dan dari mana Anda bergabung. Anda juga bisa posting tweet dengan hashtag LandDialogs. Teman-teman juga bisa mengikuti live tweet dari akun Twitter Land Portal dan Tenure Facility. Dan yang terakhir, sesi ini direkam dalam berbagai bahasa dan linknya akan kami bagikan nanti. Sekarang mari kita lanjut dengan topik hari ini, yaitu dengan judul Leading the Way. Atau memimpin di depan, bagaimana cara pemuda adat melawan perubahan iklim melalui hak atas tanah. Pemuda adat menghadapi berbagai tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika mereka tumbuh dewasa di dunia, di mana perubahan iklim mengancam warisan budaya dan gaya hidup tradisional mereka. Sebagai respons, banyak yang menjadi pemimpin dalam aktivisme iklim, memperjuangkan hak atas tanah sebagai langkah kunci untuk memerangi degradasi lingkungan dan mempertahankan kehidupan tradisional. Hari ini kita akan mengeksplor hubungan dinamis antara sistem kepemilikan tanah, ketahanan iklim, melalui lensa pemuda adat dan komunitas lokal. Kita di sini sudah dihadiri empat panelis yang luar biasa dan saya akan perkenalkan satu persatu berdasarkan alfabet. Yang pertama adalah Aisyah Salihu, berusia 25 tahun, dari masyarakat adat Mbororos di Kamerun. Ia memiliki gelar magister hukum privat dan bagian dari Dewan Pemuda Regional di wilayah utara Kamerun, fellow dari ILC dan juga aktivis masyarakat sipil. Sebagai peternak, ia memperjuangkan hak atas tanah pemuda dan perempuan di Kamerun, bagian utara. Ia juga berkontribusi berjuang melawan perubahan iklim melalui proyek restorasi lahan dan agroforesti untuk pemberdayaan perempuan dan pemuda. Kemudian ada Carlos Lozano Suarez, 24 tahun, saat ini menjabat sebagai sekretaris pemuda adat Quechua Chazuta Amazonia atau Fepi Quecha. Ia latar belakangnya arsitektur dan juga mempelajari urbanisme lingkungan dengan beasiswa di Universidad Scientifica del Sur. Ia juga penerima beasiswa VILAC dalam program diploma pembangunan kapasitas dan pembuatan proyek berkelanjutan di Universidad Rehuan Carlos de Madrid. Selain itu juga ada Venedio Osing. Venedio lahir di Banyuwangi, Indonesia. Di tahun 2020, ia menjadi paralegal untuk Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara atau PPMAN. Dan ia aktif sebagai enumerator dan kontributor program pengumpulan data masyarakat adat untuk region Jawa dengan Kemektib Bot. Dengan rekan-rekannya, ia menginisiasikan pendirian Sekolah Adat Pesinawan Osing dan merupakan salah satu fasilitatornya. Di tahun 2022, ia menjadi fasilitator pendidikan adat region Jawa dan koordinator Dewan Adat BPN. Terakhir ada Rosemary Marbella Rechino Chai dari Masyarakat Macence di Guatemala. Ia berusia 25 tahun dan merupakan anggota aktif Asosiasi AMUL, anggota dari Asosiasi Komunitas Hutan di Peten atau ACOFOB. Ia berpartisipasi di Sekolah Kepemimpinan Mesoamerika dan menjadi bagian dari Network Trainer. Ia juga menjabat sebagai Liaison Network untuk Gender dan anggota Dewan Direktur organisasi saya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para panelis. Saya ingin sesi ini menjadi diskusi. Jadi para panelis menjawab, merespons berdasarkan tanggapan rekan-rekannya. Saya minta jawabannya dipastikan hanya sekitar 2-3 menit saja. Bagi para audiens atau peserta, silakan gunakan fitur Q&A. Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Kita mulai dengan Carlos. Carlos, berdasarkan pengalaman Anda, apa saja tantangan yang dihadapi pemuda adat dan masyarakat lokal dalam menjaga warisan budayanya di dunia yang berubah secara persat mengingat perubahan iklim dan urbanisasi yang terjadi. Bisa pastikan Carlos sudah mendengarkan di channel Bahasa Spanyol. Lina bisa tolong dibantu. Halo? Iya, saya... Maaf, tadi saya sempat keputus sambungan internetnya. Oke, terima kasih Carlos. Carlos, kita ada pertanyaan tentang pengalaman Anda. Apa saja tantangan yang dihadapi pemuda adat dan masyarakat lokal dalam menjaga warisan budayanya di dunia yang berubah secara pesat terkait perubahan iklim dan urbanisasi. Halo, saya Carlos Lozano, aktivis muda. Untuk konteks saya, kami menghadapi dekulturisasi. Contohnya, kami dipaksa untuk meninggalkan praktek tradisional kami dan kami juga dipaksa meninggalkan tradisi dan cara hidup kami. Kami kehilangan budaya kami. Karena itu, sebagian dari fokus kami adalah kami perlu menciptakan ruang-ruang yang merupakan ruang edukasi. Dan kami harus menjaga pengetahuan tradisional kami. Aktivisme ini tujuannya adalah untuk mengajarkan pengetahuan ini dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tapi, ini juga membantu kalau kami bisa menciptakan ruang-ruang baru di mana masyarakat bisa berpartisipasi. Selain itu, cara hidup ini merupakan cara yang berkelanjutan. Contohnya, di masyarakat kami, kami menggunakan kayu, jerami, pasir. Dan, bangunan tradisional kami itu kalau rusak akan kembali ke tanah, ke alam. Semua yang kami bangun ini berkelanjutan. kami mencoba mengembalikan pengetahuan tradisional kami. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Carlos. Dan, kita tadi mendengar dari Amazon. Dari cukungan Amazon. Sekarang, saya ingin mendengar dari Aisyah. Aisyah, bagaimana dengan Kamerun? Apa yang terjadi di masyarakat adat Anda di Kamerun? Terima kasih. Halo Aisyah, bisa dengar suara kami? Iya, iya. Terima kasih, Aisyah. Bisa tolong jelaskan tantangan yang dihadapi dari komunitas Anda? Terima kasih, Lina. Saya... Maaf, tadi ada kesulitan teknis. Jadi agak sulit saya tersambung. Oke, saya, nama saya Aisyah. Dan selamat datang semuanya. Nama saya Aisyah dari Kamerun. Saya ingin menyampaikan tantangan yang dihadapi pemuda untuk mempertahankan gaya hidupnya. Salah satu tantangan adalah tantangan akses terhadap lahan. Di Kamerun, pemuda tidak punya akses terhadap tanah, terhadap lahan. Dan prosedurnya itu sangat lama, terlalu lama untuk mereka bisa mendapatkan akses terhadap tanah. Untuk masyarakat adat, agar bisa mendapatkan lahan, tanah itu diberikan kepada laki-laki. Jadi mereka harus mendapatkan tanah dari bapaknya, misalnya. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah, contohnya, kita ada komunitas adat di Kenya. Tentangannya, mereka, apa istilahnya, masyarakat ini dipaksa untuk keluar dari hutan, dipaksakan oleh pemerintah, tanpa mencari solusi atas masalahnya. Tantangan ini sangat sering dijumpai di berbagai negara, di negara-negara Afrika. Tantangan berikutnya yang kami hadapi adalah, tantangan marginalisasi dan akses terhadap pembuatan keputusan. Kita tahu, pemuda kesulitan mendapatkan akses terhadap tanah, dan mereka menjadi termarginalkan. Mereka tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan. Ini menjadi tantangan untuk pemuda, khususnya di Kamerun. Kami juga ada tantangan dari sisi finansial. Ini salah satu tantangan besar, yaitu finance atau keuangan. Pemuda biasanya ada projek, ada inisiatif yang ingin dilakukan. Tetapi karena tidak adanya dana, tidak ada keberlanjutan dari pemerintah, maka para pemuda harus menghentikan projek yang dilakukan karena tidak ada pembiayaan. Dan saya rasa untuk tantangannya itu saja. Terima kasih. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak, Alisa. Sangat memberikan banyak informasi ya. Jadi, Ferendito, apakah Anda juga menghadapi tantangan yang sama di Indonesia, Fennerio? Silakan, Fennerio. Bagaimana kalau di Indonesia, apakah Anda juga memiliki tantangan yang sama? Ya, di Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa kemiripan di sana. Yang paling bisa dilihat, yang pertama itu adalah alam yang sudah rusak. Di mana masyarakat adat ini adalah salah satu penjaga, atau bisa dikatakan yang paling berjasa dalam menjaga alam yang ada di dunia. Di Indonesia sendiri, banyak sekali perusahaan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun perusahaan. Di dalam sini ada perusahaan seperti perusahaan tambang, perusahaan perkebunan kelapa sawit, serta program-program pemerintah yang merusak wilayah adat seperti food estate. Yang mana ini menyebabkan bentang wilayah adat itu menjadi berubah, serta banyaknya flora dan fauna ini yang mengalami terancaman jumlahnya, bahkan hingga punah. Hal ini menjadikan tanah di beberapa tempat itu mengalami kerusakan. Akibat pola tanam yang sebelumnya itu menggunakan pola tanam masyarakat adat, di mana ada jeda di dalamnya, dengan masuknya, contohnya di Indonesia ada revolusi hijau, itu mengakibatkan masa tanam ini tidak ada istirahatnya, atau berturut-turut. Serta penggunaan pupuk dan juga obat-obatan kimia. Hal ini mempengaruhi karena akhirnya kami generasi muda ini hanya mengetahui namanya saja. Lalu yang kedua itu ada tren urbanisasi, di mana banyak sekali pemuda ini yang akhirnya terpaksa harus merantau ke kota, meninggalkan kampungnya, meninggalkan komunitas wilayah adatnya untuk bersekolah ataupun bekerja. Di mana saat mereka keluar dari kampungnya, dia di kota, mereka mendapatkan pengetahuan yang biasanya kami sebut sebagai ilmu pergi. Di mana ilmu tersebut mengajarkan untuk keluar dari kampungnya. Sedangkan masyarakat adat, khususnya pemuda, itu mereka memiliki tanggung jawab untuk mengelola, melindungi wilayah adatnya. Itu mungkin bisa dikatakan dua permasalahan yang dihadapi terkait ilmu dan juga kondisi alam yang sudah berubah. Terima kasih banyak, Enerio. Dan Anda sudah membawa kita ke pertanyaan yang berikutnya tentang bagaimana, memang ada beberapa orang yang bermasalah dengan koneksi. Nah, Anda membicarakan tentang bagaimana tantangan ini memotivasi komunitas Anda. Dan Enerio mungkin bisa memberikan beberapa contoh tentang inisiatif-inisiatif yang sukses, di mana pemuda di komunitas Anda sudah bekerja dan berinteraksi seputar hak atas tanah dan juga ketangguhan iklim. Anda sudah ada beberapa contoh yang Anda lakukan di komunitas Anda. Kalau bisa dibagikan contoh-contohnya itu akan sangat bagus sekali. Silahkan, Pak. Ya, kita mulai dari Carlos juga. Kita bisa mulai dari Carlos dulu, baru habis itu kita ke Venterio. Silahkan, Carlos. Ya, saya agak sedikit bingung tentang pertanyaan yang berbeda-beda. Mohon maaf. Jadi, pada saat kita membicarakan kegiatan kami, para aktivis pemuda tentang lahan, jadi kita membicarakan dekulturasi atau kuturunnya budaya. Kita sudah melakukan beberapa aktivitas untuk melihat cara hidup kami, gambaran cara kami hidup. Dan terima kasih banyak Aisyah juga sudah membagikan tentang konteks ini. Tapi di sini, terutama untuk masyarakat adat kami, kami memiliki kesulitan untuk mengakses teritori kami. Dan ini sudah sampai di titik di mana pembunuhan juga terjadi. Di komunitas kami, karena adanya perselisihan tentang hak atas lahan. Jadi, kami bertanya-tanya. Kalau misalnya kami sebagai aktivis terus melanjutkan ini, apakah kami juga akan dibunuh? Jadi, kami berusaha untuk terus mendorong tentang pengakuan hukum tentang lahan dan juga tanah adat. Dan tentang topik ini, ada banyak sekali kemajuan 3-5 tahun yang lalu. Dan saat ini, kita sudah mendapatkan pengakuan atau kesuksesan 50% tentang tanah adat. Jadi, ini adalah kesuksesan yang sudah dilakukan oleh pemuda. Karena ini bukan tentang kepemimpinan saja, tapi tentang kesuksesan para anak muda. Kita berkolaborasi. Karena kan kamilah yang tahu tentang orang penduluh lalu kita. Jadi, kami juga melakukan press release di radio. Dan kami berharap bahwa kami bisa mendapatkan dukungan nasional dan internasional. Dan hal lain juga yang ingin saya sampaikan adalah dalam ruang internasional baru-baru saja saya berpartisipasi di pengadilan hak asasi manusia Amerika. Jadi, organisasi meminta untuk perlindungan di area Santarasio. Dan bagaimana menyelesaikan pertikaian atas lahan. Jadi, kami bertipasi di ruang tersebut. Dan kami berhasil mendapatkan keadilan dan perlindungan sebagai aktivis lingkungan. Jadi, sebagai anak muda, ini sesuatu yang kami bisa juga turut berpartisipasi dalam hal tersebut. Terima kasih. Meskip Anda sudah banyak melakukan kemajuan yang sangat bagus di sana. Namun sayangnya, ini kan masih banyak isu-isu hak asasi yang perlu kita selesaikan. Dan ada beberapa tantangan yang mirip-mirip. Kita dengarkan dulu dari Fennerio tentang apa yang terjadi di Indonesia. Silahkan, Pak Fennerio. Kalau terkait cerita yang dilakukan kawan-kawan di Indonesia. Jadi, sejak awal 2013, kawan-kawan pemuda adat di bawah BPN atau Barisan Pemuda Adat Nusantara. Itu merupakan sayap dari Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Itu kawan-kawan mendeklarasikan Gerakan Pulang Kampung atau Homecoming Movement. Di mana banyak sekali kegiatannya. Yang intinya, Homecoming Movement sendiri itu mengajak kawan-kawan yang ada di kota-kota untuk pulang ke kampungnya. Untuk turut, melindungi, dan mengolah wilayah adatnya. Salah satu yang dilakukan itu seperti kawan-kawan itu membentuk sekolah-sekolah adat. Jadi, kalau sekarang itu berdasarkan data yang ada di Aman atau di YPMAN atau Yayasan Pendidikan Masyarakat Adat Nusantara. Itu ada 104 sekolah adat. Di mana itu dia bergerak di pendidikan adat. Terkait bagaimana transfer pengetahuan-pengetahuan masyarakat adat ini bisa terjadi kepada generasi muda atau generasi seterusnya. Lalu, selain itu, kawan-kawan muda itu juga melakukan pendokumentasian. Jadi, mereka melakukan pendokumentasian, penulisan pengetahuan, serta kekayaan yang ada di masing-masing wilayah adatnya. Jadi, di Indonesia sendiri ini di Aman membaginya menjadi tujuh region. Dari region Sumatera, region Kalimantan, region Jawa, region Sulawesi, region Bali Nusra, lalu region Maluku, serta region Papua. Jadi, setiap region ini memiliki perbedaan pengetahuannya. Jadi, setiap-setiap pemuda di wilayah tersebut ini melakukan kegiatan yang tujuannya sama, cuman mungkin hasilnya saja yang berbeda. Mengikuti kondisi lahan dan juga kehidupan masyarakat adatnya yang di sana. Contohnya itu yang ada di kawan-kawan di Goa, yang ada di Sulawesi, itu mereka melakukan pendokumentasian terhadap tanaman-tanaman obat. Itu mereka sudah bergerak, sudah lama sekali. Sekarang, bahkan mereka itu menjadi rujukan saat ada jenis-jenis dari pemerintah itu melakukan kegiatan. Karena dirasa itu merupakan salah satu hal yang berhasil terkait tanaman-tanaman obat. Selain itu juga ada, seperti kawan-kawan yang ada di Sulawesi Utara, mereka membuat buku. Jadi banyak kawan-kawan itu yang melakukan pendokumentasian lewat video, di mana yang ada salah satu kawan saya, Calvin, itu menggerakkan smartphone movement, di mana mereka mendokumentasikan pengetahuan serta kehidupan masyarakat adatnya itu menggunakan handphone. Manfaatkan handphone dengan semaksimalnya. Jadi banyak sekali yang dilakukan kawan-kawan. Selain itu juga mereka berkebun atau mereka melakukan ketahanan pangan, baik itu berkebun, berladang, lalu beternak. Jadi mereka menggunakan sistem-sistem yang ada di komunitasnya. Seperti contohnya kawan-kawan yang ada di Kalimantan Barat, yang ada di Kabupaten Sintang itu, mereka menggunakan sistem berladang khas masyarakat adat daya, di mana mereka berpindah setiap pusimnya, di mana perpindahannya itu dia akan kembali lagi. Di situ ada jedah untuk tanah ini bisa beristirahat dan mengembalikan kesuburannya. Lalu ada juga seperti contohnya kawan-kawan yang ada di Sulawesi, yang ada di Rongkong, itu mereka itu berkebun sayur sebelumnya itu mereka hanya menjadi konsumen. Sekarang mereka bisa menjadi produsen untuk para pedagang sayur yang ada di sekitar sana. Jadi awalnya dari konsumen, dia menjadi produsen. Serta banyak sekali kegiatan-kegiatan kawan-kawan yang ada di Indonesia terkait mengembalikan iklim yang ada di dunia ini. Jadi lewat gerakan pulang kampung ini, ini mengajak kawan-kawan untuk bisa menjaga dan juga mengelola wilayah adatnya sesuai dengan cara yang ada di masyarakat adat. Oh iya, kawan-kawan juga melakukan pemetaan, pemetaan wilayah adat, lalu mereka melakukan patroli terhadap wilayahnya, karena di Indonesia sendiri di beberapa tempat itu mengalami kriminalisasi. Jadi wilayah adat ini harus dijaga. Karena berhadapan dengan pemerintah ataupun dengan perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk jawaban yang penuh, yang lengkap ya. Dan Anda juga membahas tentang deforestasi, dan juga untuk melindungi pengetahuan adat, dan menggunakan teknologi untuk melindungi dan melanjutkan untuk pengetahuan adat. Jadi Anda menggunakan teknologi untuk melakukan tersebut. Jadi kita juga mau mendengarkan Aisyah untuk menceritakan tentang apa yang dia lakukan di wilayahnya. Baik, terima kasih Ina. Jadi pertanyaannya adalah tentang inisiatif dari anak muda. Ya, jadi terima kasih Carlos, dan juga terima kasih semuanya. Dan saya ada tiga inisiatif untuk anak muda yang saya ingin bagikan dengan Anda. Ya, jadi yang inisiatif pertama adalah, yang pertama yang diimplementasikan di Kamerun adalah inisiatif sukses yang saya mulai, dan itu disebut proyek agroekologi yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Jadi inisiatif ini, ini memberdayakan perempuan. Jadi proyeknya ini bekerja dengan anak muda, terutama perempuan. Jadi tujuannya adalah untuk melawan perubahan iklim dan memberdayakan perempuan dan masyarakat adat untuk bisa mandiri secara ekonomi. Jadi itu tujuannya. Nah, proyek ini, di akhir proyek ini, 70 perempuan itu dan 5 yang diajarkan untuk melakukan produksi. 70 sampai 8 perempuan dan proyek itu sangat berhasil. Nah, sekarang ini sedang diperluas lagi ke wilayah-wilayah lainnya. Nah, proyek yang berikutnya yang saya ingin bagikan adalah 10 juta lahan tentang sertifikasi. Jadi proyek ini diimplementasikan oleh Gila, dan ini adalah inisiatif yang sukses. Di mana 20 negara Afrika mengimplementasikan proyek ini. Dan kemudian sekarang sudah mulai diterapkan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan Anda akses ke lahan dan mengadvokasi anak muda tentang hak atas lahan. Jadi, kita melakukan dengan penanaman pohon untuk melawan perubahan iklim. Dan pada akhirnya untuk bisa tangguh terhadap perubahan iklim dan lain sebagainya. Jadi, kami ingin anak muda, kami ingin membantu anak muda memberikan bimbingan pada mereka untuk melakukan perkebunan, pertanian, agrikultur, dan juga bagaimana memberdayakan mereka. Dan proyek yang terakhir yang saya ingin bagikan di sini adalah proyek RGSD-AFR. Jadi, tujuan dari proyek ini adalah untuk punya masyarakat lokal yang mau menanam pohon dan menjaga lahan mereka. Ini tujuannya adalah untuk memberdayakan mereka dan membantu mereka untuk menjalankan ini. Dan juga ada beberapa tujuan yang sama untuk pemberdayaan pemuda dan juga masyarakat lokal sehingga mereka bisa menciptakan keberlanjutan. Dan dasar dan tujuan yang sama dari hal itu semua adalah untuk melawan perubahan iklim. dan juga pembangunan yang berkelanjutan dari negara-negara kami. Itu saja. Terima kasih. Dan Anda sebenarnya juga membahas bahwa salah satu pertanyaan yang kita miliki di sesi Tanya Jawab membicarakan tentang tenur lahan untuk anak muda. Dan ini juga menarik untuk melihat apa yang terjadi di sini. Dan ada beberapa pertanyaan di kolom chatbox. Saya akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Dan saya harap ini bisa diceluluh dengan cepat karena kita punya waktu yang terbatas. Dan tentang kepemimpinan Anda dalam aktivitas iklim. Apa yang Anda ingin lihat untuk bisa membangun iklim di masa depan untuk Anda dan juga generasi Anda? Jadi apa yang juga ingin Anda lihat ke depannya seperti apa? Oke, saya akan menjawab secara singkat. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan untuk pertanyaan ini. Yang pertama adalah isu keuangan atau finansial. Kita tahu bahwa pemuda ingin melakukan advokasi hak atas tanah. Kalau memungkinkan, saya ingin melihat para mitra-mitra organisasi, donor, dan lainnya mencoba membantu mendukung pelaksanaan proyek-proyek. Ini menjadi salah satu solusi. Kemudian, pendidikan dasar. Untuk saya, bagi saya sebagai aktivis iklim, saya ingin melihat pengetahuan mengenai perubahan iklim dan reforestasi itu diajarkan di sekolah. Ini menjadi pengetahuan yang harusnya diajarkan di sekolah agar anak-anak mereka paham bahwa mereka punya hak atas lahan. Ini yang harus mereka lakukan. Kemudian, membela, mendukung inklusi pemuda dan perempuan pemuda dan perempuan dan masyarakat disabilitas. Bagi pemuda, untuk kita bisa melanjutkan kerja-kerja kita, kita harus membela hak-hak tersebut. Kemudian, mendorong hak asasi manusia yang setara. Dan itu yang ingin saya sampaikan. Dan yang terakhir, mendorong praktik yang baik. Kita tahu solusinya berasal dari... Kita tahu bahwa masyarakat adatlah yang punya solusi menghadapi perubahan iklim dan semuanya. Tapi kadang mereka tidak tahu. Jadi, kita harus ajarkan mereka semua hal ini agar mereka bisa mencoba menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan caranya sendiri. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Aisyah. Sekarang kita dengar dari Carlos. Apa sih yang Anda ingin lihat untuk ke depannya? Untuk saya, saya rasa kita perlu mengurangi kesenjangan sosial. Saya sih enggak masalah kalau kita di... Saya rasa kita harus diperlakukan seperti warga negara lainnya. Tanpa stigma. Tanpa hambatan. Agar kita bisa melakukan kegiatan kita, proyek kita. Kita tidak butuh orang mengasih tahu kita bagaimana cara merawat hutan. Karena hutan adalah tempat tinggal kita. Kalau kita merawat hutan, menjaga dengan baik. Seperti rumah kita di Peru, masalah utama dalam hal-hal masyarakat adat adalah pemerintah. Jadi, kita harus menjaga masyarakat. Itu bisa menjadi titik awal. Oke, Venedio bagaimana dengan Venedio? Kira-kira apa sih yang diinginkan untuk ke depannya, untuk generasi ke depan? Kalau dari saya sendiri, yang pertama itu hampir sama seperti Carlos tadi, yaitu adanya pengakuan dari pemerintah terhadap masyarakat adat. Di Indonesia sendiri ada ribuan, bahkan kalau dilihat lagi itu mungkin bisa menjadi puluhan ribu komunitas masyarakat adat yang ada di Indonesia. Itu harus pemerintah perlu mengakui kami sebagai warga negara. Yang mana saat adanya pembangunan, masyarakat adat ini punya hak untuk menentukan wilayah adatnya. Sehingga wilayah adat ini bisa terjaga dan juga bisa tetap lestari. Akhirnya, generasi penerus ini bisa mengetahui bagaimana kondisi wilayah adatnya dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang seperti di alami sekarang mungkin. Alam bisa menjadi lebih lestari, tanah bisa lebih subur, lalu masyarakat bisa masuk ke luar hutan sesuai apa yang menjadi kebiasaannya. Lalu mungkin semangat dari generasi pemuda ini yang bisa terus terjaga untuk memperjuangkan gerakan masyarakat adat ini. Karena masyarakat adat adalah salah satu penyumbang terbesar terhadap keberlangsungan alam yang lestari. Terima kasih, Dio. Jawaban Dio dan Carlos itu menjawab salah satu pertanyaan yang muncul di chat tentang bagaimana pemerintah bisa mendukung pemuda dalam gerakan iklim. Tadi disebutkan tentang pentingnya pengakuan dan membiarkan agar masyarakat adat menentukan haknya sendiri. Sekarang saya ingin menyambut Marbea. Marbea baru bisa bergabung karena tadi ada masalah teknis. Saya akan berikan Marbea waktu untuk menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi komunitasnya dan solusi yang mereka miliki untuk mengatasi masalah krisis iklim. Halo Marbea. Halo, selamat bergabung. Bisa tolong dijawab tadi beberapa pertanyaannya. Habis itu kita bisa lanjut ke pertanyaan terakhir dengan panelis yang lain. Silakan. Halo. Selamat pagi. Senang sekali saya bisa hadir di sini. Saya rasa tantangan yang paling penting adalah pendidikan atau edukasi. Kita punya tingkat pendidikan yang sangat rendah. Dan rendahnya tingkat pendidikan ini mengakibatkan rendahnya pekerjaan buat kita. Kalau untuk bekerja, kita harus melakukan perjalanan. Kadang kita tidak bisa ikut kegiatan pelatihan atau pendidikan. karena harus ada investasi ekonomi untuk bisa mendapatkan pelatihan atau untuk mencari pekerjaan. Ini mengakibatkan kalau kita harus mencari pekerjaan di luar, kita jadi meninggalkan wilayah kita. Kadang kita hanya melihat manfaat ekonominya saja. kita tidak melihat manfaat budaya. Orang di luar, mereka hanya melihat pembangunan atau membangun. dan mereka tidak memahami, tidak mencintai wilayah adat kita. Kadang kita itu terpaksa, kita dipaksa untuk pindah, untuk keluar. Yang kami lakukan adalah menciptakan inisiatif untuk menciptakan lapangan kerja dalam proyek pertanian. Kami mulai dengan 17.000 ketsales atau mata uang di negara saya. Dan tujuan jangka panjangnya adalah untuk menghasilkan, untuk mencetak lapangan kerja. Agar orang-orang tidak harus pindah keluar. Ini adalah proyek yang menghormati lingkungan. Di organisasi saya, kami bekerja dengan Ramon. Ini adalah buah yang kita punya di sini. Dan buah ini kami manfaatkan untuk menghasilkan produk-produk lain. Kami buat, kami olah menjadi roti. Kami juga mengolah biji kopi. Jadi kami menggunakan sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja. Itu proyek yang kami lakukan. Terima kasih. Perspektif yang menarik sekali ya, mengenai ekonomi, penghidupan, dan mata pencarian ini semua penting. Nah, kita waktunya cuman sangat sedikit lagi. Saya mau bertanya satu pertanyaan akhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Tolong dijawab secara singkat, satu menit atau kurang. Pertanyaannya adalah, apa sih yang membuat Anda bekerja di bidang ini dan membuat Anda tetap lanjut bekerja di bidang ini? Apa yang menginspirasi Anda untuk terus bekerja di sini? Venedio, silakan saya berikan waktu terlebih dahulu. Kenapa saya masih ada di gerakan ini? Yang pertama adalah didasari oleh keresahan terkait wilayah adat yang mulai rusak, pengetahuan yang mulai tidak ada penerusnya, serta masalah-masalah yang menyebabkan masyarakat adat ini seperti di bahasa usingnya atau bahasa ibu saya, itu adalah dipekirkan atau termarginalkan. Mereka dianggap tidak sama seperti warga negara. Jadi yang menjadi dasar kenapa saya masih ada di gerakan ini, saya ingin berkeinginan besar untuk masyarakat adat ini, mereka bisa berdaulat di mana mereka bisa melakukan sesuatu apa yang mereka inginkan, sesuai apa yang mereka inginkan dan apa yang menjadi kebiasaannya. Terima kasih Venedio, benar-benar alasan yang sangat luar biasa ya. Dan bagaimana dengan Anda Aisyah? Apa sih yang menginspirasi Anda untuk terus melanjutkan pekerjaan ini? Ya, terima kasih. Saya akan berusaha sesingkat mungkin. Yang menginspirasi saya adalah saya dari komunitas pastoralis, di mana itu artinya kebanyakan orang tua saya dan mereka saya, saya datang dari peternak ya, jadi kebanyakan keluarga saya, anggota komunitas saya tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, dan saya berhasil belajar. Dan kenapa mereka memberitahu saya, kalau mereka mengingat masa lalu mereka, saya mendengar bahwa komunitas saya, itu mereka jadi pemimpin tradisional mengambil lahan. Diam, dirampas. Tapi karena mereka tidak pernah sekolah, jadi mereka tidak paham kalau itu dirampas. Jadi, bagaimana mungkin orang-orang cuma mengambil lahan Anda dan Anda tidak bisa mengatakan apapun tentang hal tersebut. Jadi, saya teruskan studi saya, sekolah saya, dan sekarang saya belajar untuk membela komunitas saya. dan saya berusaha mengajarkan mereka sehingga mereka tidak mengizinkan hak mereka untuk diambil. Jadi, untuk melindungi komunitas saya dan berjuang untuk mereka, karena mereka tidak bisa berjuang untuk mereka sendiri. Dan kemudian, saya ingin melindungi masyarakat, komunitas, dan lingkungan. Jadi, itulah yang menginspirasi saya. Terima kasih banyak, Aisyah. Terima kasih yang sudah Anda bagikan untuk kami. Bagaimana dengan Anda membela? Apa yang menginspirasi Anda untuk terus melakukan pekerjaan ini? Jadi, halo semuanya. Yang membuat saya ingin terus melanjutkan pekerjaan ini adalah melihat hutan yang dulunya ada. Nah, sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Di Guatemala. Dan saya ingin berjuang untuk kami bisa terus melindunginya. Dan juga untuk melayani komunitas. Karena ini kan sesuatu yang harus dijaga dari satu generasi ke generasi yang lain. Itulah, saya ingin mengerjakan ini dan proyek apapun yang melindungi area ini. Dan saya juga mencintai pekerjaan konservasi. Dan saya juga ingin membagikan cinta saya terhadap hal ini untuk masa depan. Ya, sekarang untuk Carlos. Apa sih yang menginspirasi Anda untuk terus melakukan, terus berjuang melakukan ini? Ya, saya ingin untuk menyampaikan bahwa saya datang dari masyarakat adat yang memiliki yang memiliki tradisi. Jadi, kami menjadi lebih kuat setiap menghadapi tantangan yang ada. Dan kami berhasil mengalahkan tantangan-tantangan tersebut yang sudah dihadapi oleh orang tua kami. Dan itulah yang membuat kami semakin kuat. Dan itu membuat kami bisa terus berjuang dan bisa melindungi diri kami sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk semua pekerjaan yang Anda lakukan. Nah, saya senang sekali dengan jawaban Anda semua. Kita ada sisa sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Ada beberapa yang sudah dijawab. Dan saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang dalam bahasa Inggris dan Portugis tentang tenur lahan. Jadi, apa yang Anda pilih untuk menjamin lahan dan hak atas lahan dan bagaimana Anda bekerja seputar pendanaan dan investasi untuk tenur lahan. Jadi, siapa yang mau memulai menjawab? Silahkan. Silahkan, Aisyah. Baik. Terima kasih. Terima kasih untuk perhatian dan pertanyaan yang bagus. Jadi, saya mau menjawab pertanyaan ini tentang apa yang kami lakukan. Salah satu hal yang kami lakukan yang digunakan oleh pemuda adalah advokasi. Tentang hak atas lahan, yang pertama kali digunakan pemuda adalah advokasi. Dan juga kampanye kesadaran di mana kami berusaha untuk mendatangi targetnya. Jadi, itu adalah salah satu hal baik yang bisa saya bagikan. Nah, yang lainnya adalah komunikasi. Komunikasi adalah cara yang sangat baik, terutama untuk hak atas lahan. Anda harus benar-benar berkomunikasi dan membagikan informasi sehingga... Ya, itu bagus sekali. Terima kasih banyak, Aisyah, untuk komponen tersebut untuk advokasi dan komunikasi. Jadi, apakah ada panelis lain yang juga mau bicarakan tentang tools atau alat dan juga pendanaannya? Silahkan, Carlos. Yang bisa saya sampaikan, bahwa hak atas lahan secara teknis ini yang tidak didorong oleh negara. Tapi pada akhirnya, ini adalah sesuatu yang ingin kami terapkan. Jadi, kami bisa sampai kesepakatan dengan pemerintah tentang kepemilikan lahan. Jadi, siapa yang mendanai ini? Jadi, untuk kasus kami, ini didanai oleh pemerintah kami, oleh proyek PRTT, dan juga LSM yang bisa menerima dana ini untuk disalurkan ke masyarakat adat. Iya, jadi pertanyaannya lanjut ke berikutnya. Dan ada juga beberapa hal yang ingin saya jawab. Nah, salah satu pertanyaan yang kami miliki adalah tentang di beberapa negara di mana tidak banyak minat dari anak muda untuk melakukan tindakan seputar iklim, di mana mereka tidak mengkhawatirkan atau tidak fokus pada pesis ini. Jadi, peran Anda sebagai aktivis, bagaimana kita bisa merubah ini? Bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak pemuda di komunitas untuk terimpirasi untuk melakukan aksi seperti Anda? Ya, merupakan beda. Iya. Jadi, ya, betul. Sangat penting untuk membicarakan dan juga membagikan beberapa contoh. Menunjukkan apa yang kami lakukan. tidak semua akan bisa mendandai semua aktivitas, tapi kita juga perlu menerima semua hipotesis yang ada. Dan untuk saya, saya mungkin tertarik untuk melihat dan membuat dan membuat keberlanjutan itu ada di mana kita ingin membuat tentang dan juga sedang membicarakan tentang reforestasi. Jadi, kita juga tentang fokus tentang proyek ini. Tapi, kami juga ingin semua orang menikmati melakukan proyeknya. Kita perlu menemukan cara untuk memastikan bahwa kita menawarkan semua orang ruang di mana mereka menikmati hal tersebut dan mereka tidak menyerah begitu saja. Ini juga dengan memberikan contoh. Sakal Fennerio, Anda bagaimana? Dari saya sendiri, mungkin yang bisa dilakukan adalah melakukan diskusi atau hal apapun yang bisa menjadikan pemuda ini lebih mengetahui bagaimana kondisi yang ada di wilayahnya. Apakah lewat diskusi, apakah lewat film, apakah lewat buku, itu jadinya mereka merasa tergugah untuk menjaga wilayahnya, tanahnya, dan juga alamnya. Mungkin makanya yang saya contohkan tadi di Indonesia, kami melakukan pendokumentasian. Itu untuk memicu kawan-kawan pemuda lain untuk ikut terkertik juga. Terima kasih. terima kasih, Fenario. Dan kita sepertinya punya untuk pertanyaan. Waktu pertanyaan terakhir, kami mohon maaf, kami tidak bisa menjawab semuanya, tapi mudah-mudahan tetapi kan panel kita sudah menceritakan banyak hal dan bisa mencakup semuanya. Dan ini adalah tentang sistem pendidikan pemuda. Ini adalah sesuatu yang banyak Anda singgung. jadi bagaimana sistem pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah itu mempengaruhi warisan komunitas Anda? Dan apa yang Anda rasakan tentang transfer pengetahuan di era modern ini? Saya tahu Fenario tadi kan juga membicarakan tentang pendidikan atau mungkin Anda ingin menjawab ini atau mungkin ada yang lain yang ingin menjawab pertanyaan ini? Silahkan. bisa diulangi yang terakhir enggak? Lina? Ya. Ya, saya jadi pertanyaannya adalah tentang apa dampak dari sistem yang dilakukan sistem pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah yang akhirnya mempengaruhi transfer pengetahuan dari budaya adat. Atau Carlos mungkin silahkan bisa menjawab mulai dulu menjawab, Carlos? Jadi jadi di beberapa komunitas dan jadi bahasa ibu itu benar-benar penting untuk menjaga pengetahuan kita. Jadi kami benar-benar mendorong untuk menyewa guru-guru yang bisa berbicara lebih dari dua bahasa di sekolah-sekolah adat dan kita ada guru di lingual yang sudah bekerja di sini dan kami sedang danai kami kami ingin bahwa kami ingin mengajarkan bahasa ibu ke para anak-anak Fenario silahkan mungkin ada yang mau disampaikan dalam waktu satu menit ada yang mau ditambahkan kalau yang kami di Indonesia sendiri pendidikan nasional itu mereka hanya mengenalkan secara umum bahkan itu adalah hasil dari para penjajah dulu yang menjajah Indonesia makanya lewat pendidikan adat kami ingin mengembalikan generasi muda ini untuk tahu terhadap pengetahuan yang ada di komunitasnya bukan hanya terhadap pengetahuan yang umum tapi ada banyak sekali pengetahuan yang bisa didapatkan dari alam seperti yang dimiliki masyarakat adat bagaimana cara mengolahnya lalu saat ada sesuatu itu menjadi tanda hal apa karena lewat alam itu bisa menjadi tanda akan bencana tanda akan kesuburan lahan dan lain sebagainya itu perlu dilakukan kembali saya rasa atau itu tidak bisa didapatkan di pendidikan nasional hanya bisa didapatkan di pendidikan adat oleh para tetua-tetua yang ada di komunitas terima kasih terima kasih tepuk tangan dan terima kasih kepada para peserta untuk partipasi anda komentar anda dan juga chat anda dan pertanyaan anda dan saya juga ingin berterima kasih untuk host kita port foundation land portal foundation tenure facility waila dan tinta terima kasih banyak semuanya ini sebuah kehormatan untuk saya untuk bisa menjadi moderator dan saya harap anda punya pagi siang sore malam yang menyenangkan dimanapun anda berada sampai jumpa dan semoga kita segera bertemu lagi kembali terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih